hai oke hari ini saya mau ngasih tutorial gimana caranya untuk install superior drummer untuk Mac nah hal yang pertama kita harus punya installer nya dulu terserah mau versi berapa yang penting superior drummer 2 ke atas ya nah ini saya punya yang versi 2.4.4 ini akan coba saya install dulu nanti kita cek apakah masuk ke DAW kita apa belum kita klik dua kali nah kemudian ada file seperti ini kita ekstrak dulu saya menggunakan kk ekstraknya adalah ini saya hapus dulu nah ini part satu aja jadi kita klik kanan part satu terus kita pilih kek nah nanti dia akan keluar folder nah ini folder instalasinya kita install dulu yang ini kita klik dua kali di skip aja biar cepat nah ini kita klik install kita next terus sampai muncul password passwordnya kita pilih password Mac kita kemudian kita klik install nah sudah kalau sudah selesai ini adalah folder untuk aktifasi nah ini kita ekstrak dulu klik kanan ekstrak Hai nah kemudian disini ada beberapa file yang nantinya kita copy paste kita ini copy paste satu-satu ya dari yang komponen dulu kita kita copy kemudian kita paste ke sini ke harddisknya Mac library audio kemudian plugins nah disini kita paste kita klik kanan kita klik paste oke kita replace kita replace isi password kemudian klik oke kemudian yang dpm yang dpm kita copy ke harddisk library application support nah digidesign nah plugins nah disini ada dpm kita paste kemudian kita replace kemudian kemudian kita cek apakah superior drummer udah terinstall dalam diy kita apa belum kita cek kemudian kita cek apakah superior drummer udah terinstall dalam diy kita apa belum kita cek yang menjalankan di jalankan di aw kita di sini saya menggunakan studio one oke kita coba cek dulu great new song oke kemudian kita cari instrumen nah disini sudah ada superior drummer baik VST maupun AU nah kita tinggal sekarang adalah install soundnya nah install sound ada dua macam yang pertama kita tinggal install yang kedua adalah di copy paste nah saya tunjukin yang pertama dulu yang copy paste disini saya ada nah jadi yang copy paste seperti ini nah ini misalnya kita punya music city pertama kita harus copy ini dulu ke dalam harddisk baik harddisk mag maupun harddisk terserah nah selanjutnya pada superior drummer kita load nah disini kita buka superior drummer dulu kita geret nah dia minta aktifasi nah untuk mengaktifasi kita cari kg nya superior drummer di sini saya ada kg nya superior drummer di 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 ini untuk Windows ini di Mac menggunakan Crossover saya buka dulu ya Hai saya copy dulu aja ke desktop biar mudah nah ini keknya kita use this installer saya buka menggunakan Crossover untuk tutorial Crossover bisa kalian cari di internet nah kemudian ini sudah terbuka kita lakukan tracking ya disini kita cari produknya dulu nah disini kita pilih keautorize offline kemudian kita copy ini komputer ID kita copy kemudian kita pilih di sini superior drama kemudian kita komputer ID nya disini kita pasti klik kanan pasti seru nomornya kita klik ini nah kemudian kunci ini kita klik nah disini muncul kode autorisasi autorisasi kode kita copy dulu serial nomornya kita pasti disini kemudian ini juga kita nanti kita pasti disini kita klik authorize nah sudah nah kalau sudah kita mau menambahkan soundnya untuk menambahkan soundnya yang tadi sudah ada ya jadi kita mau tambahkan soundnya disonset nah misalnya kita punya sound ini saya mau menambahkan avatar ini itu bawaan superior drama yang pertama jadi enggak perlu klik lagi kita klik Open aja dia langsung ada jadi langsung langsung bisa di selanjutnya saya mau menambah saya mau menambahkan lagi misalnya musik city usb nah disini saya coba disini saya menambahkan musik city usb misalnya saya klik Open nah kemudian waktu kita pilih musik city usb dia pasti minta aktifasi nah caranya sama seperti aktifasi seperti tadi kita authorize offline kemudian kita pilih musik city usb nah kemudian kita klik ini kita copy kita copy kita stay ini juga kita klik kuncinya kita copy sama stay klik buttonав jadi itu saja caranya untuk instalasiiene enggak oke Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini dan salam selamat menikmati